Halo apa kabar rumah tawa dimanapun anda berada di hari baru hari Sabtu tanggal 25 November 2017 semoga anda dalam keadaan sehat walafiat tetap bersemangat dan sungguh berbahagia menara butus sangat berbahaya naik pedati menuju ke selatan anda sebagai murid krisis adalah orang-orang yang percaya setelah mati ada kebangkitan kita adalah orang-orang yang percaya dan dengan demikian kita juga orang-orang yang mempercayai meyakini setelah kita nanti mati ada kebangkitan setelah kita mati tidak selesai tidak hilang tidak musnah karena ada hidup setelah kebangkitan jangan seperti orang-orang saduki yang menurut saya aneh mereka tidak mempercayai adanya kebangkitan orang-orang yang demikian orang-orang yang tidak percaya adanya kebangkitan yang paling penting hidup itu hanya di dunia ini saja karena setelah itu selesai bagi kita tidak hidup di dunia ini penting tetapi kita mempersiapkan hidup yang lebih penting lagi yakni hidup dalam kebangkitan dalam keabadian tanpa ada batas waktu lagi kepertanyaannya apakah saudara saudari sudah mempersiapkan akan hidup yang abadi itu hidup yang tanpa ada batas waktu hidup yang dibangkitkan oleh Allah sendiri iman kita mengajarkan bahwa Yesus adalah tanda setelah kematian ada kehidupan Yesus bangkit dari antaramu orang mati Allah kita dalam diri Yesus bukan Allah orang mati tapi dia Allah orang hidup dalam dia akan ada kehidupan lelaki itu saudara-saudara yang baik dalam kehidupan ini mari kita hidup di dalam Allah karena di dalam dia tidak ada kematian kalau Anda mati dalam kematian fisik badan Anda itu artinya hanya sementar nanti semuanya akan diubah dalam kebangkitan badan kita bersama dengan Allah yang bangkit mulia untuk kita semoga Anda tetap setia kepada iman Anda semoga Anda tetap memwartakan iman kebangkitan itu karena kalau Anda tidak percaya akan kebangkitan iman Anda akan sia-sia Tuhan memberkati hidup Anda Amin